setiap manusia yang dikatakan berpasangan berarti ada tujuan Allah menciptakan pasangan lihat Nabi Adam waktu hidup sendirian di syurga hampa hidupnya kalau katanya Bang Haji Roma hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga wai 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 so ngarti lu yang namanya cinta kalau sesuatu itu hadir di depan mata dan teringat di dalam hati dan merusak pikiran itu namanya cinta mau makan teringat mau tidur teringat ee itu yang namanya jin disininya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Mana lakinya ini? Kaya gisi pengajian ibu-ibu Rebuan pindah ya Salam ta'zim kami sampaikan Pada para ilmu ulama, para kiai, para kesepuhat Yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiah Diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini Penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah Amin ya Rabbah Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah Baik Bapak RT, Bapak RW, Bapakku Beserta jajarannya Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiah Diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah Dan insyaAllah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini Penambah nilai ibadah di sisi Allah Amin ya Rabbah alami Terlupa salam ta'zim dan hormat kami Kepada keluarga besar Bapak Sahlan dan Ibu Iin Rastini Ini jamaah istiqamah ini Ini presidennya ini Mana Bu Iin ini mana Nah itu MasyaAllah presiden Gersik Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiah Yang insyaAllah mudah-mudahan dipanjangkan jodohnya Diberkahkan rumah tangganya Diluaskan rezekinya Amin ya Rabbah Alaminya juga yang berbahagia Saudara Alif Nur Rifai dan Saudari Keketiah Risma Yanti Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmat Segera memiliki keturunan yang salih-salihah Dan insyaAllah dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah Amin ya Rabbah alami Bilh khusus hadirin walhadirat Mu'minin mu'minaat Fa hamdan lirabin hassana bi muhammadin Wa anggabana min zulmati jahli wal tayajiri Ilan nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yuminin wa khairil awamiri Alhamdulillah Alhamdulillah ala ni'matil islam Alhamdulillah ala ni'matil hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaih Bilizni wa katnadana labbayka ya man dalana wa hadana Sala alayka allahu bari'uka aladhi bika ya mushafa'u khasana wa habana Ma'alika al-adhari ma'adini zirrika al-asma Fa hum sufunun najatihimana labbayk ya Rasulullah Labbayk ya Nourullah Labbayk ya Habibullah Ashahadu an la ilaha illa Allah wahadahu la sharika la Wa ashahadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasulu na nabiyya ba'dah Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim Ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gura ta'yunina Wa nuril gulubina wa maulana muhammad Sallallahu alaihi wa sallamu ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhuryati wa ahli bayti ilai yawmi ddina Ibadullah Usikum wa nafsi bitakwa Allah fagat fadhal mutakun Qala Allahu ta'ala fi al-Qur'an al-Karim A'udhu billahi bin al-Shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu Ittaka Allah Ittaka Allah haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum Muslimun Wa galan nabiyu sallallahu alaihi wa sallam An nikahu sunnati Faman ragiba an sunnati Falaisa minni Bertama-tama limpahan puji serta syukur Kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha agung Yang maha luhur Yang maha bijaksana Yang alhamdulillah Di malam yang penuh keberkahan dan kebahagiaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar ni'mat Allah berikan kepada kita Babil khusus ni'mat islam ni'mat iman ni'mat sihat wal afia Ni'mat umur panjang Yang insyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini Tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita Dan mudah-mudahan kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba Tak kalah datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husdul khatimah Amin ya rabbal Alamin Salawat beserta salam Terlimpah curah kahribaan Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yungil kiamah Amin ya rabbal alamin Ma'asyal hadirin rahimahkumullah Jadi Habib Muhammad sudah banyak keluarin ilmunya Udah belum? Paham gak? Kalau udah paham kita tutup doa Katanya udah paham Udah paham belum? Gue bilangin lu Sejam lu ceramah Habib Muhammad Tidak pernah lu Habib Muhammad ceramah sejam Empat puluh menit Udah kejang-kejang Kita doakan guru kita Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf Allah panjangkan umur, sehat, wal-afi'ah Diberkahkan kehidupannya Dan insya Allah mudah-mudahan kita Habib Muhammad, Habib Bagir, Habib Hanif Menjadi sahabat dunia wal-akhirah Amin ya rabbal alamin Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan di dalam firmannya Dijelaskan di dalam Al-Quran Wahai orang yang beriman Dan dikatakan seseorang yang beriman Berarti orang tersebut Panggilan dan pandangan khusus dari Allah Kalau dikatakan Ya Ayyuhannas Setiap manusia Nah ini dikatakan ini Kalau setiap manusia Keseluruhan Mau dia beriman kepada Allah Mau dia tidak beriman kepada Allah Yang jelas pastinya Dia pasti yakin dan percaya kepada Allah Yang dipanggil Ya Ayyuhannas Mereka yang percaya kepada Kalian diciptakan yang tadinya sendirian Kemudian diciptakan berpasang-pasangan Woi Woi Ibu Nare Gue demen kalau pengajian banyak emak-emak Mak-mak-mak istiqomah Boong Yang pengajian pasti ikutnya nenek-nenek Yang muda mana mau Mendingan dia nongkrong Ini mestinya nenek-nenek yang jadi pelopor Makanya saya kalau keluar acara Istri saya tidak takut Iyalah orang yang nge-face Mak-mak Ngejar-ngejar dikit Ngos-ngosat Yang tadinya Allah ciptain kita dengan kesendirian Lalu Allah ciptakan kita dengan berpasang-pasang Berarti seseorang yang dikatakan berpasangan Ada laki-laki dan juga ada para Berarti pasangan ini Laki-laki dengan laki-laki bukan pasangan Gelok Perempuan dengan perempuan Bukan berpasang-pasang Setiap berpasangan itu ada tinggi Rendah Pendak-pendek Pendak-pendek Tidak ada bagus-bagusnya lu bahasanya Ada kurus Ada kurus ada Gemuk Kalau gendut ngatain Ya kan Ini ada siang ada Allah ciptain itu berpasang-pasangan Tidak mungkin ayam jago Kawin sama ayam jago Keluar telur Kiamatku bro Setiap manusia yang dikatakan berpasangan Berarti ada tujuan Allah menciptakan pasangan Lihat Nabi Adam Waktu hidup sendirian di syurga Hampah hidupnya Kalau katanya Bang Haji Roma Hidup tanpa cinta Bagai taman tak berbunga Wai-wai-wai-wai-wai Tonga arti lu Yang namanya cinta Kalau sesuatu itu Hadir di depan mata Dan teringat di dalam hati Dan merusak pikiran Itu namanya cinta Mau makan teringat Mau tidur teringat E-e Itu yang namanya cinta Disininya Nenggolak Kayak air mendidih Disininya menggolak Disininya mikir Lagi apa ya Udah emam belum ya Nabi Adam Tahu kehidupannya ini Hampah Allah ini memberikan Dengan segala bentuk Kaki sayang kepada hamba Diambillah Satu Tulang rusuk Di sebelah kiri Bagian bawah Ibu Ibu itu Diciptain dari tulang rusuk Seorang suami Sebelah kiri Bagian Bukan atas Kalau atas masih lurus Agak lurus Tapi kalau bawah Bengkok Dilurusin paksa Patah Didiemin Makin tambah bengkok Itu perempuan Makanya seorang suami Paling susah Ngatur istri pak Betul gak Dikerasin Balik keras Urusan sholat Sholat Masih nyaut Ini sholat Tak dulu Saat diciptakannya Berpasang-pasangan Berarti Allah Tahu betul Setiap manusia itu Hidup gak bisa Sendiri Yang jomblo Yang jomblo Makan Gak enak Tidur Kalau yang udah nikah Pengantin baru Nengke ke Masuk kamar Alif mana Alif Alif Bak Bak Ini kenapa Orang tua Ngasih namanya Alif Biar hidupnya Lempong Lah emang Bener tanya Orang tuanya Sana Emang Dikerasik disini Emang ada Alifnya Bengkok Lempong Lempong Alif Istiqomah Lurus Sirobal Tuh Di Jakarta Ada dokter Namanya Lakasodrok Demi Allah Beneran Gak percaya Searching di Google Dokter Lakasodrok Keluar Namanya Lu maka gak percaya Lu Kenapa Ini saya ngomongin Nama dulu dah Lu kayaknya Salah aja Lu Dulu Pak Bu Ada orang Alif Meninggal dunia Saya ikut Memakamkan Pemakamannya Saya ikut Begitu Proses pemakaman Lagi baca Talqin Itu lagi baca Talqin Saya nengok Saya duduk Di pinggiran Batu Nisan Ini Nisan Pinggirannya Kuburan Kan ada Tempat duduknya Saya duduk Orang semua duduk Kita duduk Saya nengok Kiri Ngakak Ketawa Saya gak kuat Yang meninggal Orang Alif Ketemen saya Sebelah saya Diam gak Diam gak Diam gak Tinggal Dicubitin Saya Saya gak bisa Tahan Lebih baik Saya bangun Saya keluar Dari acara Pemakaman itu Saya keluar Begitu Mereka Bubar Sebelum Bubar Saya masuk Lagi Saya duduk Tetap Saya masih Ketawa Lu Gila Ini yang Meninggal Orang Alif Demi Allah Hati Gue sedih Gue waktu Datang Duduk Sini Saya sedih Begitu Gue Nengok Batu Nisan Hilang Sedih Gue Ngakak Ngak Kenapa Lu baca Aja Itu namanya Rabok Bin Kamis Lu Aja Ketawa Gimana Namanya Rabok Bin Kamis Punya Kakek Selasa Pasti Punya Nenek Senen Kenapa Nama Itu penting Di dalam Urusan Untuk Memilihkan Buat Anak Biar Apa Biar Itu Doa Yang Diberikan Oleh Orang Tua Berupa Nama Menjadi Satu Doa Yang Terbaik Di dalam Kehidupan Anak Makanya Orang Tua Memberi Nama Alif Beg Kenapa Kakek Dikasih Kakek Namanya Biar Mantap Kakek Boleh Tanya Orang Tanya Pokoknya Apa Aja Kakek Kakek Orang Kek Kanan Kakek Orang Kek Kiri Emang Emang Namanya Nama Itu Satu Prinsip Di dalam Kehidupan Sudah Saya Tengah Nama Dulu Rumah Tangga Dulu Yang Namanya Rumah Tangga Tadi Tadi Saya Sebelumnya Oh Nabi Adam Allah Menciptakan Siti Hawa Lewat Tulang Rusuk Nabi Adam Sebelah Kiri Bagian Bawah Nabi 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 Bilang Sama Allah Ya Allah Ini siapa Cantik Benar Emang Perempuan Cuman Satu Nabi Nabi Adam Saat Lagi Tidur Diciptakanlah Siti Hawa Begitu Melek Ada Orang Perempuan Beda Jenis Begitu Pas Lagi Dilihat Ya Allah Cantik Benar Main Pegang Aja Begitu Mau Dipegang Tegur Sama Allah Eh Adam Gak Boleh Main Pegang Pegang Aja Lu Kenapa Ya Allah Ini Harus Ada Maharnya Tuh Perempuan Neng Neng Bukan Ini Neng Ada Agak Ada Neng Perempuan Itu Punya Harga Diri Neng Main Cekal 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 Mau Aja Lu Pegang Sono Pegang Sini Eh Perempuan Itu Ibaratnya Itu Jangan Mau Kayak Mangga Sama Jeruk Sudah Gak Percaya Bapak Ibu Kalau Ke pasar Beli jeruk Dicium Atau Dipencet Ayo Jujur Dipencet Atau Dicium Begitu Beli Jeruk Pencet Oh Agak Keras Asam Cari Yang Lembekan Ini Agak Manis Masuk Masuk Dalam Itu Dipencet Dulu Baru Masuk Enggak Begitu Dipencet Keras Ditinggalin Betul Beli Mangga Dicium Ape Dipencet Cium Oh Harum Manis Gak Gak Ada Harum Emang Enak Perempuan Jadi Begitu Main Pencet Gak Jadi Main Cium Gak Jadi Perempuan Itu Harus Punya Ilmunya Ilmu Duren Ayo Siapa Yang Berani Pencet Ayo Ngomong Siapa Yang Berani Pencet Duren Bonyok Tangan Lu Nyium Nya Juga Hati Hati Gak Mau Main Dekat Wah Ketuncep Hidungnya Tapi Begitu Saat Dipegang Harum Nya Sudah Semerbak Buka Manis Pasti Itu Perempuan Sekarang Cuman Modal Dikasih Bunga Mohon Dikasih Ada Dibawa Terlapak Kaki Bapak Emang Bener Pak Saya Memang Bener Pak Laki-laki Tanpa Perempuan Pak Gak 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 Betul Gak Lah Emang Saya Salahnya Dimana Saya Ngomong Saya Minta Maaf Maaf Deketin Para Alim Ulama Ibu Datang Kepengajian Butuh Gak Sama Ulama Ustazah Yai Ustaz Habaib Ulama Bukan Ulama Siapa Yang Bisa Melahirkan Ulama Perempuan Satu Kosong Pak Kita Kalah Dunia Tanpa Perempuan Kosong Emang Ibu Bisa Hidup Sendirian Butuh Laki-laki Seorang Yang Jenius Seorang Yang Pinter Albert Einstein Cerdas Gak Pinter Gak James Armstrong Pinter Gak Itu Mereka Pinter Mereka Baik Mereka Terlahir Dari Rahim Seorang Perempuan Yang Sol Semua Para Wali Min Awliya Inlah Yang Ada Di Dunia Ini Terlahir Dari Seorang Perempuan Kalah Kalah Banyak Betul Kalah Banyak Surga Ada Di Bawah Kelapa Kaki Seorang Perempuan Ibu Perempuan Bukan Saya Lagi Ngebahas Perempuan Jangan Jangan Ngomong Ibu Ibu Perempuan Presiden Sekalipun Gak Akan Pernah Jadi Presiden Kalau Tidak Dilahirkan Oleh Seorang Menteri Camat Bupati Semua Sampai Pakumu Terlahir Dari Rahim Seorang Berapa Kosong Sudah Hah Banyak Tapi Ingat Surga Perempuan Boleh Punya Di Bawah Kelapa Kaki Seorang Ibu Ibu Betul Ya Lah Emang Ayatnya Begitu Kan Surga Itu Ada Di Bawah Kelapa Kaki Ibu Kena Kalau Perempuan Belum Kawin Gimana Cunya Surganya Tapi Ingat Ibu Boleh Punya Surga Perempuan Akan Diciptakan Satu Surga Di Bawah Kelapa Kakinya Tapi Ingat Seorang Perempuan Bisa Masuk Kedalam Surga Jika Mereka Telah Menikah Masuk Surga Ridoannya Ada Sama Siapa 43 Langsung Kalah Ibu Betul Bapak Yang Yang Dirahmati Kadang Di Rumah Tangga Kan Suka Ada Konflik Ya Ada Masalah Pasti Ada Namanya Juga Manusia Kadang Suami Bikin Salah Kadang Istri Yang Bikin Salah Kadang Perempuan Juga Kadang Egois Pak Mereka Salah Tapi Tidak Merasa Dirinya Salah Karena Wanita Itu Lebih Tinggi Dengan Jaga Image Karena Wanita Itu Memang Betul Betul Ngerasa Dirinya Itu Paling Hebat Dunia Benar Kalau Tidak Ada Perempuan Tidak Manfaat Dunianya Tidak Tidak Ingat Allah Menciptakan Seorang Laki Laki Setiap Laki Laki Sebagai Pemimpin Wani Paham Sampai Sini Paham Sampai Sini Insya Kalau Ada Permasalahan Di dalam Rumah Tangga Jangan Pernah Cari Orang Ketiga Ngobrol Sama Sahabat Ngobrol Sama Mertua Ngobrol Sama Ipar Ngobrol Sama Tetangga Jangan Kenapa Kadang Suka Mereka Itu Kadang Juga Bisa Ngompor Betul Apa Enggak Betul Apa Betul Kalau Ada Masalah Gue Pengen Ngomong Sama Alif Tadi Di rumah Nemenin Gue Begitu Gue Kemari Dia Oh Yang Namanya Laki Laki Kalau Udah Ribut Saya Cuman Mau Ngasih Tahu Ke Bapak Ini Pak Kalau Perempuan Lagi Marah Bapak Jangan Ikut Campur Dalam Marah Jangan Makin Ditambahin Pak Bisa Kiamat Tubrok Sama Juga Begitu Perempuan Kalau Melihat Seorang Suami Lagi Marah Diamin Diamin Tanggepin Aja Iya Maafin Aku Salah Udah Gitu Gitu Aja Gitu Ngeredam Jangan Jangan Makin Ngerasa Diri Ngasalah Makin Tambah Rame Rumah Tangga Jangan Kalau Bisa Ada Masalah Suami Istri Anak Titipin Dulu Ke Rumah Mertua Rumah Ipar Kalau Tidak Punya Anak Jalan Berdua Selesai Masalah Di luar Ini Ke Ciawi Dekat Pasar Ciawi Dekat Pasangan Rumah Tangga Lagi Ribut Ajak Makan Es Kelapa Satu Batok Kelapa Sedotan Dua Iya kan Romantis Kira-kira Kalau Begini Jadi Ribut Usahakan Sesuatu Permasalahan Di dalam Rumah Tangga Jangan Diberitahu Ke Siapapun Kecuali Guru Kecuali Guru Mungkin Kita Kurang Di dalam Nilai Agama Kita Gak Paham Masalah Agama Datengin Gurunya Ustadz Yai Ustadzah Habib Ini Saya Rumah Tangga Begini Gimana Cara Jalan Keluarnya Ngobrol Berdua Suami Istri Dateng Bukan 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 Istri Yang Ngaduk Suami Gak Tahu Gak Boleh Itu Sama Juga Bongkar Aib Rumah Tang Bawa Suaminya Kalau Bisa Telepon Telepon Suami Ada Di Sampingnya Dijelasin Diselesaikan Itu Jauh Lebih Saya Saya Mau Ngomong Masalah Rumah Tangga Ini Sekarang Sudah Banyak Yang Tahu Mereka Sudah Lebih Paham Dalam Rumah Tangga Yang Pastinya Pasangan Anak Muda Habib Cuman Mau Ngasih Saran Ini Malam Malam Pertama Malam Pertama Malam Kedua Malam Pertama Malam Kedua Ketawan Ibu Pengantin Ini Lupa Malam Kedua Malam Pertama Ketawan Senyumnya Malam Kedua Malam Malam Kedua Percuma Laki Kalau Paling Berani Kalau Di Rumah Sendiri Kalau Di Rumah Kekeng Nggak Bakal Berani Nyolek Aja Nggak Berani Apalagi Kalau Kamar Pengantin Sebelahan Nama Kamar Bapak Nggak Bakalan Kalau Malam Belum Sempet Ini malam Disempetin Ini malam Malam Jumat Nggak Dulu Gue Belum Selesai Ngomong Lu Ngapa Ini Pikirannya Yang Mak Malah Yang Sudah Kesono Kesono Kesero Alif Ambil Wudu Kesero Maksudnya Bikin Emosi Aja Lu Suruh Alif Ambil Wudu Solat Hajat Alif Jadi Imam Ke Jadi Makmum Ya Selesai Doa Suruh Alif Yang Doa Ya Allah Sebagaimana Engkau Dulu Haramkan Kami Saat Berdekatan Sekalang Kau Halalkan Kami Berilah Rezeki Kami Dekatkan Rezeki Kepada Kami Yang Halal Yang Tidak Akan Pernah Kau Haramkan Tidak Jawab Amin Ya Kak Yang Kedua Alif Suruh Ngomong Lagi Ya Allah Sebagaimana Dulu Engkau Haramkan Saat Ini Engkau Halalkan Kami Beribadah Bersama Ya Allah Izinkan Kami Untuk Selalu Jalan Di dalam Keistiqamahan Untuk Selalu Beribadah Berdua Di hadapan Mu Ya Allah Kakak Kakak Gembet amat Lu Kakak Yang Jawab Amin Paham Paham Yang Ketiga Ya Allah Dulu Kami Bersentuhan Dalam Keadaan Haram Sekarang Saat Kami Bersentuhan Engkau Halalkan Sentuhannya Kami Keluarkan Malam Ini Bibit Yang Terbaik Yang Soleh Soleh Di hadapan Mu Ya Allah Wodoh Amat Emang Disini Semua Namanya Kakak Kakak Ya Kakak Amin Selesai Ambil Tangan Suami Cium Tangannya Alif Cium Keningnya Kakak Lah Ngiri Lu Lah Ngapa Emang Enggak Pernah Ibu Digituin Enggak Pernah Apek Si Lu Wangi Makanya Wangi Bau kompor Bau Kento Kok Bu Mau Suami Betah Di rumah Enggak Dan Dan Yang rapi Yang wangi Kalau Ngaji Rapi Banget Lipstick Sampai Muter Pakai Bedak Sampai Dua Senti Ditepok Ngebul Gilir Depan Depan Suami Seada Adanya Rambut Dicepol Muka Beminak Bisa Goreng Tahu Daster Bolong Atas Bolong Bawah Mana Pakai Peniti Lailah 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 Tuh Peniti Mandi Ngikut Kecuci Ngikut Ngejemur Ngikut Nyetrika Ngikut Suami Mau peluk Tangan Ketojos Seneng Kagak Tetanus Jangan Ya bu Ya Bu Saya ngomong Kayak gini Karena saya Pengen Ya Allah Nabi Sallallahu Kan Sudah Mengatakan Di neraka Paling Banyak Perempuan Ayo Dong Bu Kalau Bukan Dari Majlis Majlis Seperti Ini Kapan Kita Mau Dapat Perubahan Tapi Ingat Yang Laki Laki Juga Punya Tanggung Jawab Bapak Di Dalam Al-Quran Paling Banyak Allah Menyebutkan Masalah Seorang Suami Tugasnya Untuk Mendidik Anak Anak Tugasnya Ibu Berikan Susu Yang Terbaik Asi Yang Terbaik Jauhkan Dari Yang Haram Didik Bu Pak Didik Anak Anak Kita Mulai Dari Baca Alif Bata Ikro Dari Pertama Sampai Ikro Enam Usahakan Dari Ibu Atau Bapak Kenapa Karena Itu Akan Jadi Jariah Kita Besar Pahala Dihadapan Allah Ini Anak Allah Jadi Ulama Ngapalin Quran Pahalanya Kita Dapat Allah Ini Anak Bisa Bahasa Kitab Bisa Baca Kitab Dengan Bahasa Arab Alhamdulillah Kita Pun Dapat Pahala Sayang Makanya Kalau Ada Seorang Anak Yang Diserahkan Kepada Ustadz Dari Mulai Ikro Satu Sampai Enam Kenapa Orang Tua Tidak Bakal Kebagian Saya Jujur Ipah Di rumah Galak Sama Fagi Masalah Ngaji Galak Luar Biasa Saya Kalah Galak Kalau masalah Ngaji Betul Betul Dan Ipah Kalau Seandainya Bila Pagi Ngaji Kadang Pagi Yang namanya Anak Anak Ya Sebentar Dulu Mas Sebentar Lagi Mas Datang Diambil Diseret Ngaji Masih Banyak Tingkah Baru Walid Jaguan Datang Cuman Nengok Ada Apa Ngaji Langsung Dalam Urus Anak Orang Tua Juga Harus Ada Di Dalamnya Jangan Semuanya Diterahin Ke Orang Setiap Seseorang Yang Bisa Kita Ngajarin Anak Kita Paling Lama Berapa Jam Dua Jam Paling Lama Sekolah Sampai Tujuh Jam Oke Tujuh Jam Tapi Paling Banyak Di rumah Sama Siapa Orang Tua Didik Dan Berikan Waktu Yang Berkualitas Untuk Anak Anak Kita Ini Akhir Zaman Ibu Bapak Yang Dirahmati Oleh Allah Banyak Ngelencengnya Banyak Yang Enggak Baik Lihat Pergaulannya Bapak Ini tugas Bapak Punya Pergaulan Dilihat Bertemannya Sama Siapa Nongkrongnya Dimana Ngobrolnya Sama Siapa Cari Tahu Ibu Sering Buka Handphone Anak Bip Pakai Fingerprint Bip Pakai Password Bip Pakai Pola Suruh Dia Buka Bip Susah Ambil Cita Handphone Sekarang Anak Menang Terus Sama Orang Tua Kalahnya Banyak Sama Anak Betul Enggak Orang Tua Sekarang Alasannya Sayang Padahal Enggak Ibu 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 Bapak Yang Dirahmati Oleh Allah Jika Ada Satu Anak Kita Ibu Saya Saya Yakin Ini Jamaah Yang Hadir Perempuan Laki-laki Yang Disini Ini Ahli Majlis Orang Yang Ahli Ibadah Saya Yakin Insya Allah Tapi Yang Saya Khawatirkan Kalau Di Rumah Kita Ada Yang Tidak Pakai Kerudungan Yang Tidak Menutup Aurat Sudah Cukup Masuknya Orang Tua Kita Kedalam Neraka Jahannam Cukup Ibu Enak Bapak Enak Ibadah Hati-hati Anak 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 Kita Jauh Dari Allah Hati-hati Tanggungjawab Masa Orang Bapak Makanya Pak Bu Cuman Satu Nasihatin Kasih Teguran Kepada Anak Anak Kita Nah Jangan Lupa Salat Subuh Bangunin Kalau Mau Diguyur Guyur Kalau Orang Sekarang Tidak Berani Begitu Diguyur Marah Ngamuk Anak Orang Tua Bisa Dibentak Bentak Sampai Dengan Kelembutan Nah Jujur Kalian Tidak Ibadah Kepada Allah Ini Yang Tanggungjawab Sampai Ke Akhirat Yang Namanya Orang Tua Tua Tidak 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 Kan Geblek Anak Ini Bisa Mencontohkan Bagaimana Orang Tua Orang Tua Ibadah Makanya Pada Di jaman Nabi Sallallahu Alih Wasallam Saat Nabi Telah Tiada Nabi Telah Meninggal Dunia Sahabat Berbondong Bondong Ngedidik Anak Anak Dengan Bagaimana Caranya Dan Umur Satu Tahun Sudah Dididik Untuk Ikuti Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Kenapa Saat Dia Dewasa Aman Kita Anak Umur Tiga Tahun Lagi Ngapain Bu Megang Handphone Udah Lincah Banget Betul Nggak Mana Yang Ingat Sama Allah Umur Tiga Tahun Udah Nggak Ada Lihat Anak Umur Dua Tahun Baru Bisa Jalan Nelihat Orang Kita Orang Tuanya Sholat Bohong Kalau Tua Anak Ngikutin Cara Ruku Cara Sujud Allahu Akbar Walaupun Dia langsung Sujud Nggak Pake Ruku Pengen Kita Ngelihat Anak Anak Kayak Begitu Contohin Di Depan Mata Mereka Kalau Di Depan Matanya Anak Orang Tuanya Ibadah Pasti Anak Juga Ibadah Ini Orang Tua Kaga Main Judi Online Pak Togel Tau Togel Tolol Gel Gak Gak Judi Yang Menjanjikan Gak Wallahi Gak Ada Saya Punya Lagi Live Di TikTok Hukumnya Main Judi Online Apa Aram Gak Boleh Gak Boleh Kalau Hukumnya Judi Online Pake Foto Ulama Bagaimana La PA Jangan Gak Boleh Masa Ulama Ntar Kalau Ada Yang Lihat Itu Ulam Nya Main Judi Online Gak Boleh Dia Kepter Dia Kirimin Ke Saya Ternyata Foto Gua Kenapa Foto Saya Jawabannya Apa Maksudnya Bip Kalau Pake Foto Ulama Kali Kalau Menangkan Jadi Berkailah Haram Ya Haram Gak Boleh Gak Ada Judi Yang Menjanjikan Gak Ada Udah Ami Allah Gak Ada Salat Tuhan Itu Udah Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Ya Allah Gak Ada Orang Yang Namanya Main Judi Terus Kayak Gak Ada Ibu Salat Tuhan Bapak Salat Tuhan Bapak Keluar Rumah Rezaki Insya Allah Bakal Datang Walaupun Sedikit Berkah Amin 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 Ya Rabbah Buat Apa Kita Menjadi Terus Banyak Duitnya Tapi Tidak Berkah Ingat Itu Akan Jadi Penyakit Buat Diri Kita Bakal Jadi Penyakit Buat Istri Kita Bakal Jadi Penyakit Buat Keturunan Kita Sesuatu Yang Haram Masuk Kedalam Mulut Keluarga Kita Ingat Itu Akan Menjadi Penghalang Tatkala Kita Harus Masuk Kita Kedalam Neraka Jahannam Benar Bupa Gak Ada Kalau Kita Bilang Saya Mau Tanya Mau Hidup Berkah Mau Jadi Orang Kaya Mau Kaya Apa Mau Berkah Kayak Yang Mintanya Gitu Ya Allah Jadikan Kami Menjadi Orang Yang Kaya Juga Berkah Hidup Sedikit Rezeki Alhamdu Banyak Alhamdu Syukur Aja Udah Sama Allah Jangan Dipaksain Jadi Laki Laki Pak Kita Jadi Laki Laki Tanggungjawab Dunia Akhirat Tugasnya Seorang Suami Berikan Satu Nafkah Yang Halal Kadang Ada Yang Nanya Habib Bagaimana Kalau Saya Udah Bertahun Tahun Gak Pernah Dinafkah Lahir Wabatin Gak Pernah Saya Disuruh Kerja Keluar Negeri Begitu Saya Kerja Di luar Negeri Tiap Bulan Saya Kirimin Uang Buat Anak Buat Orang Tua Buat Mertua Boroboro Bip Sampai Ke Mereka Lihat Laki Laki Begini Mas Saya Bilang Kalau Ada Suami Kayak Begini Tuker Amah Mangkok Lah Emang Benar Mangkok Jauh Lebih Bisa Buat Apa Buat Nampung Bisa Buat Kacang Ijo Buat Kobokan Lebih Manfaat Mana Itu Suami Amat Mangkok Nah Mangkok Jauh Lebih Semangat Semuanya Yang ada Di Dalam Itu Kehidupan Kita Ini Ya Allah Ya Rahman Sesuai Dengan Apa Yang Kita Inginkan Kalau Kata Orang Gersik Life Is Choice Ngerti Nggak Lu Hidup Itu Pilihan Coy Besti Woi Besti Hidup Itu Pilihan Mau Gimana Arahnya Oh Udah Kasih Jalan Buat Kita Kok Mau Baik Ada Jalannya Berzeki Yang Halal Ada Jalannya Ada Usahanya Itu Dari Nabi Banyak Caranya Yang Dikasih Oleh Nabi Mau Jalan Yang Tidak Baik Ada Dikasih Jalan Ini Malam Jumat Alhamdulillah Kita Dikumpulin Kayak Begini Alhamdulillah Hadith Nabi Salah Satu Malam Doa Yang Tidak Pernah Dihijab Oleh Allah Doa Pasti Dikabulkan Salah Satunya Malam Jumat Alhamdulillah Coba Kalau Tidak Ada Acara Gini Ibu Bapak Lagi Ngapain Di Rumah Boro Boro Tidur Lihat Handphone Buka Grup Gibah Isinya Gibah Yang Laki Nongkrong Rumah Tetangga Datang Dua Orang Lagi Ngen Gaple Betul Nak muda Yang biasanya Di rumah Mabar Rama temennya FF ML PUBG Coba Lihat Tapi ini sekarang Allah kirimin Kita kesini Allah ringanin Langkah kaki kita Menuju Majlis Yang mulia Kayak begini Coba Allah kurang baik Apa sama kita Orang yang duduk Di dalam majlis Yang dimana Di dalam majlis tersebut Disebut nama Allah Dan Nabi Pasti dosanya itu Orang diampuni oleh Allah Bu Pak Kita ini Ya Allah Ya Kari Dosa kita Banyak Luar biasa Tapi memang Tidak sadar Kita ini Penyakit Datang Kadang itu Jadi satu ujian Kadang itu Azab Betul apa Tidak Mudah-mudahan Yang punya penyakit Penyakitnya Diangkat Sama Allah Ya Rabbal Alamin Yang hatinya gunda Allah berikan Ketenangan Dalam hatinya Amin Ya Rabbal Ibu bapak Yang dirahmati oleh Allah Gak berasa Udah satu jam Saya ngomong ya Udah Kurang Penjem dua ya Tujuh Tujuh gak Gue gak Saya tadi Tanya Mabib Muhammad Bip Lu satu jam Ceramak Iya Bebusah gak Mulut Enggak Alhamdulillah Katanya Gitu Yang pusing Hagro Belum dibayar Mana Habib Lama banget Lagi Ibu bapak Yang dirahmati oleh Allah Yuk Sama-sama Yuk Di tahun baru ini 1444 Tijriah Bangkit Keimanan kita Diangkat Dikuatin Saat kita Mau ibadahnya Kepada Allah Masa hidup kita Begini-begini aja Emang mau Jalan di tempat Kita hidup Gak mau Merubah takdir Rubah takdir kita Dengan apa Ibadah kita Ditambah dong Kepada Allah Yang kemarin Tahun kemarin Salat Tuhan Yang empat Ini tahun ditambah Enam Delapan Puluh Dua belas Tambahin Yang tadinya Gak pernah baca Quran Tahun ini Ayu kebet Quran Buka Walaupun Satu air Baca Kenapa Ini ada perubahan Hijrah Dari sesuatu Yang gak baik Menjadi yang baik Yang tadinya Ahli maksiat Menjadi Inilah yang diinginkan Yang diinginkan oleh Labi Sallallahu alaihi wasallam Tahun bertambah Umur kita Nambah Apa berkurang Kematian Kapan aja Bisa datang Bupa Kapan aja Bisa datang Gak nunggu Kita siap Mau kagak siap Mati Mati Pahe Pahe Betul gak Yang 60 Ada Tiga tahun lagi Nah Nabi Meninggal umur berapa 63 Berarti kan umatnya Gak jauh-jauh Meninggal Naman Nabi Yang 63 Ada Tinggal cabut Sikring Ayo Perubahannya dong Harus ada perubahan Kenapa Bupa Karena ajal Gak nunggu Kita siap Kalau kematian Itu sudah Waktu yang Saat yang Tepat Nah disitu tuh Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Jika ingin Melihat Seseorang Semasa Hidupnya Baik Buruknya Lihat Bagaimana Matinya Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Tuh Kalau kita Kita kan selalu Berdoa Ya Allah Biha Ya Allah Biha Ya Allah Bihusdil Kita minta Mati dalam Keadaan Baik Ibadah Kepada Allah Kalau Kita Jauh dari Ibadah Gak mungkin Kita mati Dalam keadaan Ibadah Kalau Kita Paling sering Bermaksiat Pasti Mati Dalam keadaan Bermaksiat Kepada Allah Ibu Keridoan Allah Ada pada Suami Gapai Keridoan Suami Gapai Keridoan Allah Lewat Suami Bapak Bapak Punya Keridoan Juga Ada sama Siapa Orang Tua Datangin Orang Tua Kasih Rezeki Kasih Yang Baik Kepada Orang Tua Nah Tahun Ini Gak pernah Sedekah Mulai Tahun Yang Baru Ini Tahun Yang Lalu Gak pernah Sedekah Tahun Ini Mulai Dengan Sedekah Sedekah Yang Banyak Yang Kemarin 2000 Tahun Ini 5000 Bohong Kalau Gak dikasih Perubahan Di dalam Kekayaan Kehidupan Kita Mau Kaya Gak Mau Kaya Gak Sedekah Kita Ini Hidup Di Pancingan Kita Dikasih Sama Allah Tahu Cara Mancing Tahu Tahu Mau Dapat Ikan Gede Mau Dapat Ikan Kecil Mau Gede Kecil Tergantung Umpan Gak Mungkin Ikan Teri Kita Tempel Jadi Umpan Ikan Paus Kemakan Kata Ikan Paus Apa Apaan Kalau Mau Dapat Umpannya Gede Dapatnya Pasti Gede Coba Dalam Waktu Satu Bulan Ini Saya Cuma Mau Nih Muharram Sudah Mau Habis Sedekah Di Bulan Muharram Boong Kalau Seandainya Ibu Bapak Keluarin Duit Yang Biasanya Rp2.000 Lihat Rp5.000 Berat Lepas Rp5.000 Selama Bulan Muharram Ini Selesai Lihat Bulan Sofar Rezeki Apa Yang Kita Bakal Dapetin Percaya Apa Nggak Percaya Apa Nggak Cobain Bener Sedekah Nggak bakal Kita Miskin Nggak bakal Dimiskinin Kita Sama Allah Daripada Main Judi Daripada Buat Modal Modal Judi Maksudnya Kalau Modal Usaha Mas Silahkan Tapi Kalau Buat Modal Judi Abis Ya Mudah Mudah Orang Kita Keluarga Kita Allah Jaga Daripada Perbuatan Yang Nggak Baik Ya Rumah Tangga Kita Dijadikan Rumah Tangga Yang Sakinah Mewadda War Rahmah Dijauhin Dari Segala Buat Bapak Mudah Mudahan Allah Ringan In Rezekinya Diberkah In Rezekinya Rezeki Yang Halal Yang Berkah Yang Nggak Akan Pernah Menjadi Fitnah Sampai Yawm Al-Qiamah Sehingga Orang Tua Kita Keluarga Kita Semua Izin Daripada Allah Makan Rezeki Yang Halal Akan Membawa Kehidupan Kita Menuju Jalan Yang Diri Allah Amin Ya Rabban Saya Mau Ajak Baca Gesidah Mau Tapi Sebelumnya Saya Mau Ngasih Amalan Dulu Mau Kaya Nggak Saya Ada Amalan Mau Nggak Kerja Emang Orang Mau Kaya Apa Ya Kerja Ya Ghani Ya Mughni Agh Nini Agh Nini Paham Ya Dibacanya Ya Ghani Ya Mughni Berapa Kali Empatpuluh Kali Ya Ghani Ya Mughni Dibaca Empatpuluh Agh Nini Dibaca Kapan Per Sepuluh Kali Ya Ghani Ya Mughni Ya Ghani Ya Mughni Sepuluh Kali Agh Nini Kesebelas Setelah Itu Lanjutin Lagi Ya Ghani Ya Mughni Setelah Sepuluh Kali Kesebelas Kalinya Baca Apa Agh Nini Sampai Kapan Berarti Ya Ghani Ya Mughni Empatpuluh Agh Nini Berapa Apal Ya Apal Dibaca Kapan Dibacanya Kapan Di Tengah Tengah Setelah Khatib Shalat Jumat Besok Besok Jumat Khatib Duduk Mau Naik Ke Khutbah Kedua Itu Dibaca Pas Lagi Bilal Membaca Shalawat Baca Ya Ghani Ya Mughni Ya Mughni Ya Mughni Ya Mughni Ya Mughni Ya Bip Kalau Perempuan Bagaimana Yakinnya Aja Jam 12 Lewat 15 Kalau Itu Khatib Duduk Kita Yakin Baca Kalau Kedengeran Simak Kalau Kedengeran Khatib Simak Kalau Enggak Kedengeran Yakin Aja 12 15 Khatib Lagi Duduk Baca Ya Baca Habis Itu Selesai Bip Enggak Keburu Terusin Aja Terusin Aja Bip Khatib Udah Keburu Naik Terusin Sampai Selesai Insya Allah Buka Pintu Rezeki Kita Yang Banyak Yang Berkah Yang Halal Amin Ya Rabbal Alamin Sebagaimana Kami Dijazakan Oleh Guru Kami Maka Malam Ini Kami Ijazakan Pula Kepada Antum Semua Allahumma Sali Ala Mohamad Sip Pil Kulub Wadawaiha Allahumma Allahumma ala seyidina Muhammadin Sibir Tunaabih wadawaiha wafiatil ablan wa shifa'iha wadurid abasari waliyaiha wa ala ayihi wa shawrihi wa sadri sekarang kita minta di malam-malam Jumat kita minta kepada Allah kita baca doanya Abu Nawas tau ya mudah-mudahan doa ini terhitung taubat kita kepada Allah dan mudah-mudahan berkah doa ini kita minta kepada Allah mudah-mudahan mudah-mudahan Allah berikan kita izin untuk kita masuk ke dalam syurganya Allah ila ila sulim fir dawsi ahna wala akwa naari ila 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 sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurgamu ya Allah tapi sungguh ya Rab kami tidak ingin masuk ke dalam neraka mu ya Allah maka dari itu ya Rab terima taubat kami ini ya Allah ampuni segala dosa kami ya Allah ampuni segala dosa kami ya Allah jika engkau tidak mengampuni kami sungguh kami menjadi hamba yang rugi ya Rab ila 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 sulim fir dawsi ahna terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Alhamdulillahirrabbil alamin Yang terakhir ada doanya Habib Abdullah bin Hussein bin Thahir Habib Abdullah bin Hussein bin Thahir ini Seorang wali min awliya'illah Hidupnya gak pernah buang-buang waktu Bapak Ibu Hidupnya gak pernah buang-buang waktu Hidupnya ini selalu di dalam 24 jam Ini ibadah kepada Allah 24 jam beribadah terus kepada Allah Mengikuti jejak datuknya Nabi Yuna Muhammad Makan hukumnya apa makan Mubah Makan hukumnya Beliau lagi makan Saat udah mau makan Dia berpikir Ini kalau saya makan saya buang-buang waktu Ini saya makan Saya buang-buang waktu Dipanggil adik Tolong bacain kitab Biar Niko Ping tetap mendengar ilmu Masih dia tetap dalam keadaan beribadah kepada Allah Karena mendengarkan il Beliau adalah seorang wali gutub Wali besar Wali masyur Yang menciptakan Gesidah Yang menciptakan beliau Ziarah magam Ziarah kubur Ada Beliau juga Yang Yang menciptakannya Mudah-mudahan berkah dari wali min awliyaillah Yang terus pernah dibacakan oleh mereka InsyaAllah kita juga mendapatkan manfaat Dari apa yang telah mereka ciptakan Sehingga kita dijadikan sebagai hamba yang taat Yang soleh Amin ya Rabbal Dan Allah pandang kita dengan kasih sayang Amin ya Rabbal Ya Arham Al-Rahimin 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 Faridh ala al-Mosibin Ya Rabbal Ya Kareem Ya Rabbal Ya Arham Al-Rahimin Antan Jawadul Halim Antan Majah Arham Hamas Antan 21 Ya Arham Al-Rahimin Ya Arham Al-Rahimin Ya Arham Al-Rahimin Ya Arham Al-Rahimin Faridh ala al-Mosibin Faridh ala al-Mosibin Waστera Dulsara Doko Adik Malay Terima kasih. 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 Terima kasih.